Intro Setelah 5 tahun menempati rumah tidak layak huni, kini rumah hunian pasangan keluarga miskin di lingkungan Gang Benteng, Pulau Simar dan Tanjung Balai Sumatera Utara mendapat sentuhan perbaikan. Rumah dari pasangan Rosma dan Damena Sution itu dilaksanakan setelah beritanya muncul ke permukaan dan menjadi viral di media sosial. Saya yang membantu pemerintahan ini, senang kali lah Pak, tak macam selama ini susah kali, jadinya pun tak layak lagi ditempati, macam selama ini, bermakasih banyak. Camat Datuk Bandar Timur yang datang berkunjung membenarkan bahwa rumah yang tidak layak huni tersebut sudah mendapatkan perbaikan. Selain itu, Camat Datuk Bandar Timur juga mengatakan bahwa pemerintah kecamatan di bawah kepemimpinannya juga telah memberikan bantuan secara langsung berupa sembako, biaya, serta tercatat dalam penerima beras miskin dan tercatat di BPJS terkait dengan kondisi kesehatan yang dialami oleh sang suami dari Rosma. Camat juga menuturkan bahwa pihaknya sudah menugaskan tenaga medis puskesmas semula jadi untuk melakukan perawatan secara rutin kepada damai nasution hingga kondisi kesehatannya berangsur membaik. Alhamdulillah, sesuai dengan kemampuan kita dan kerajaan Bapak Suwadaya Bisa dibantu untuk merehab perbaiki rumah ini untuk bisa layak tinggal dan damai bersama Ibu Rosma. Kemudian bantuan sembako dan biaya, dan juga tenaga medis yang sudah kita hadirkan dari puskesmas semula jadi untuk merawat rutin dan rencana ini mau dipenamai di rumah saja karena penjaga kalau di rumah sakit tidak ada. Kemudian kalau dari kesehatannya itu ada kartu IJS-nya, dan kemudian mendapat bantuan beras-raski. Bantuan-nya sampai kapan nih Bang? Bantuan-nya kalau beras-raski sampai sesuai dengan jadwal. Kapan masuk itu kita berikan secara gratis. IJS-nya kapan dia dibutuhkan itu bisa dapat dipergunakan. Kalau rumah ini rencananya kita akan bantu untuk dibangunkan ke tanahnya milik sendiri yang sudah dibeli di jalan aman. Menurut informasi bahwa keberadaan rumah tidak layak huni tersebut status kepemilikannya bukanlah milik dari pasangan Rosma dan Damai Nasution. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.